hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya multichannel Serang Banten ya kali ini saya kedatangan sebuah magicom ya magicom apa magic chair ini magicom ya untuk penanak nasi itu ini kondisinya ya ataupun kerusakannya ya eh dia apa ya namanya ya bisa-bisa masak nasi ya bisa masak nasi tapi dia enggak tapi dia terlalu matang ataupun dia mengerak ya istilahnya gosong ya gosong gitu biasanya yang bagian gosong itu dia bagian kerusakan di magnetnya di magnet kita menyetingin saja ya tinggal kita bengkokkan saja magnetnya ya nggak usah kita ganti kita bengkokkan saja bagian plat ke magnetnya plat seperti ini ya Oh ya tapi jangan lupa ya sebelum yang sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di like and subscribe ya silahkan dan yang sudah bergamum Terima kasih Nah silahkan yang dibes disimak ya untuk perbaikannya nah ini yang saya katakan tadi itu ya magnet di sini ini magnetnya ada di sini ini settingannya ya kita tidak perlu mengganti magnet ya karena magnet itu jarang sekali rusak cuman hanya settingannya saja hanya apa namanya bukan jarang sekali rusak ya dia hanya melemah saja melemah jadi eh seperti ini dia secara bekerjanya seperti ini ya cara teorinya ya dia sebelum sesudah matang dia masih menempel tuh magnet jadi akhirnya saat saat apa namanya lebih 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 panasnya lebih lama lagi sampai akhirnya dia gosong ya nah ini cara kerja seperti ini tuh lihat ya cara kerjanya kita bisa juga merubah di bagian tempatnya ini ya bisa juga merubah bagian tempat ini tetapi ya nanti hasilnya kelihatannya jelek ya kalau bagian tempat ini kita mencekungkan saja bagian sini bisa juga tanpa merubah magnetnya ya tetapi saya merubah magnet dari sini saja tanpa merubah tempatnya ya dari sini jadi ini tetap seperti ini ya sebetulnya bisa seperti ini jadi kita hanya mengetok disininya ya diketok supaya lebih melangkung ya cekung itu bukan nah tapi saya pengennya maunya saya itu pengennya hanya merubah disini saja nih bagian sini kita ubah Oke kita mulai ya sekarang saya akan melakukan ngebuka platnya dulu ya supaya memisah dengan magnetnya menggunakan tang ya ya menggunakan tang apa saja lah yang penting bisa membuka ya yang penting bisa melepas di caranya seperti ini ya kita luruskan untuk spisnya ataupun kita penguncinya kita luruskan dulu supaya bisa supaya bisa terlepasin nantinya ya seperti ini saya luruskan bukan saya luruskan dong ini dibengkokkan namanya ya kalau meluruskan itu dia mengunci tapi kita membengkokkan si magnetnya ini ya plat dari magnetnya ini supaya bisa terlepas seperti ini ya sebentar agak sedikit sulit ya ya sebetulnya enggak sulit sih cuman posisinya saja yang salah seperti ini ya tuh jadi supaya penguncinya bisa terlepas terlepas dulu kita bengkokkan seperti ini nanti setelah terlepas kita bengkokkan dari platnya ya jadi kita enggak perlu mengganti spare part ataupun enggak perlu mengganti magnetnya sebetulnya bisa saja mengganti magnet cuman ya kalau menurut saya pakai cara seperti ini juga bisa ya saya sering memperbaiki cepat pakai cara seperti ini dia magnet bisa normal kembali ya tanpa menggantinya di seperti ini ya Nah dilihat kita bongkar seperti ini nah jadi nanti dia terlepas seperti ini ya terlepasnya tuh lihat ya dia kondisinya dia lurus ya tuh lurus ya kalau dia bengkok ke atas kalau maksudnya kalau dia bengkok ke bawah dia terlalu matang nantinya akhirnya gosong tetapi saya akan membengkokannya ke atas ya posisinya seperti ini nih ya ini kan lurus nih ya kalau seperti ini nanti dia hasilnya gosong ya seperti itu hasilnya gosong kalau seperti ini nanti hasilnya kurang matang ya kurang matang tapi kita sesuaikan ya sesuaikan ini matang tapi gosong ya tetap jadi kita harus membengkokkannya hanya sedikit saja sekitar 2 mili kita bengkokkan ya 2-3 mili kita bengkokkan supaya matangnya hasilnya sempurna ya tanpa mengganti magnet ya gitu nah seperti ini ya tuh saya bengkokkan ke atas tuh lihat yang awalnya dia lurus ya sekarang saya bengkokkan ke atas nah seperti ini ya ke atas seperti ini ya awalnya dia lurus kalau dia ke bawah dia gosong ya terlalu matang akhirnya gosong jadi panasnya walaupun udah matang dia terus terus saja dia memasak ya menanak nasi akhirnya dia gosong kalau seperti ini ya bengkokkan ke atas dia nggak terlalu nggak gosong ya sedikit bengkokkan sekitar 2 mili lah 3 milian 2-3 mili seperti ini ya sekarang kita mau masukkannya lagi penguncinya pengunci kita masukkan lagi ya seperti ini jadi cara yang tanpa mengganti tanpa mengganti spare part tanpa mengganti magnet jadi seperti ini saja ya sudah masuk kita kunci lagi seperti itu kita kunci lagi supaya nggak lepas ya nah jadi begini ya supaya nggak lepas aja ya oke oke sip dia nggak akan terlepas kalau udah seperti ini ya dia nantinya hasilnya nasi tidak akan gosong ya setelah dibengkokkan seperti ini nah lihat ya jelas ya sudah jelas jadi bagian itu aja yang kita bengkokkan nanti setelah ini kita tutup lagi jadi posisinya kayak gini ya yang awalnya lurus jadi saya bengkokkan seperti ini bengkokkan ke atas ya bengkokkan seperti ini yang tadinya awalnya lurus ya nah kalau seperti ini dia nanti akan gosong terlalu matang akhirnya gosong ya panasnya terus-menerus panas dalam elemen paling bawah ya yang tengah dipanas terus-menerus yang akhirnya dia akan gosong tetapi kalau seperti ini dia sudah airnya sesudah airnya dia menghilang ataupun sudah airnya matang maksudnya nasinya matang dia akan memutus akan ngejeplek ya nah seperti itu jadi tanpa merubah ini ya ada pun juga yang dengan cara merubah tempat itu ya ada dengan cara itu nah inilah yang namanya magnet tuh yang ini ya nih yang namanya magnet itu yang seperti ini kita bongkar harus bongkar ini kalau kita mau mengganti magnet kita harus membongkar ini tapi ya nggak perlu ya magnetnya 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 itu seperti ini jadi ini yang namanya magnet ya jadi kita nggak perlu mengganti magnetnya kita hanya menyentiknya saja oke mungkin langsung saja ditutup ya tutup nanti kita kita lihat ya hasilnya setelah ini kita lihat hasilnya kita kunci dulu kita bau dulu bagian bawahnya supaya tidak lepas lagi tutup bawahnya seperti ini nah ya oke setelah kita bun kunci setelah kita bautnya setelah sudah sudah kencang ya nanti kita tes ketinggiannya apakah sudah sesuai ketinggian dari tempat nasinya itu ya nah oke kita tes ya jadi ngejepleknya itu sekitar berapa mili ya nah oke kita cuk dulu nah seperti itu kita cuk kita angkat tabungnya nah nah kan ya tuh sekarang kita cuk lagi coba angkat sedikit dia udah ngejeplek nah ya diangkat sedikit dia udah ngejeplek kalau sebelumnya dia diangkat lama ngejepleknya ya setelah jauh baru dia ngejeplek nah ya seperti itu nanti hasilnya jadi dia hasilnya matangnya akan sempurna nanti nasinya itu ya nah seperti ini cetrek nah oke ya oke mantap ya jadi yang ini ya yang bekerja itu yang seperti ini ini ya nih per ini ya nih yang bekerja ya untuk menanak nasi itu ya sekitar setengahnya ya saya rubah tadi saya tadi saya rubah setengahnya ya supaya sudah matang dia langsung ngejeplek ya dan lanjut menghangatkan nah awalnya segini jadi segini ya oke mantap ya oke mungkin sampai disini saja videonya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari saya multi channel serang banten sip terima kasih selamat menikmati